alhamdulillah ibu mamajad sudah ada kesempatan bisa wawancara bapak camat yang waktunya sangat padat alhamdulillah mamajad bapak terima kasih masyaallah ibu ibu walaikumsalam bapak turnuhun oh oh abiget biasa bahkan dikawah sampai ke kapolres abiget diberi di sukanagara nyampaikan keluhan bahwa masyarakat hari-hari etha erik kenal sarang bomar gimana kau ingatan kenal hari ini ibu ibu kunjungan bapak camat sindang barang ke bapak obar di pasir mangah yang sedang berduka cita ya ibu ibu nanti kita kalau ada waktu boleh tanya-tanya terima kasih banyak dan alhamdulillah atas kunjungan bapak camat dan dan staf-staf yang lainnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ibu semuanya selamat siang bu ibu jadi hari ini mamah jad itu alhamdulillah seneng ya maksudnya tuh seneng banget jadi ada apa namanya kesempatan dalam kesempitan nah jadi hari ini kedatangan bapak camat sindang barang beliau berkunjung ke bapak obar bapak obar itu sebagai aparat pemerintah desa dan kemarin berduka cita atas istrinya itu meninggal dan hari ini bapak camat itu berkunjung untuk menyampaikan berduka cita nah dengan hal itu jadi mamah jad itu apa namanya ada kesempatan untuk bertanya untuk menyampaikan pesan ibu ibu kepada bapak nah ya sebenarnya bukan di tema bukan waktunya cuman kapan lagi bisa ke sini gitu ya ya kan bapak camat sindang barang datang ke sindang barang itu jarang-jarang tapi insya Allah kedepannya beliau juga sering berkunjung ke kampung-kampung ya bapak ya ke setiap kampung-kampung itu sering cuman mamah jad itu gak mengikutinnya nah sekarang mamah jad mau bertanya sesuai ibu ibu yang selalu bertanya di kolom komentar tentang jalan dan tentang kesehatan nah itu kan yang ibu ibu ingin tanyakan terutama di kecamatan sindang barang ya kan nah mamah jad mau bertanya tapi maaf sebelumnya mamah jad hanya bertanya sekadar apa yang ada di pikiran mamah jad ya ya bapak maaf jadi ibu ibu yang datang ke bapak obar itu bapak camat sindang barang dan bapak setap sindang barang seperti itu ya ibu ibu alhamdulillah juga kekunjungannya nah sekarang mamah jad mau bertanya tapi jangan salah ibu ibu isi wawancara kemarin yang mamah jad lontarkan pertanyaan kepada bapak camat itu melainkan hanya tiga pertanyaan yang satu tentang jalan yang kedua tentang kesehatan bumil yang mamah jad karena lagi bumil juga tentang lansia karena kalau jalan itu tadinya mamah jad ingin bertanya tentang jalan jadi intinya gini tentang kabar jalan ya intinya saja yang mamah jad kemarin yang masuk ke pikiran mamah jad yang mamah jad paham itu jadi jalan desa pasir mangga ini khususnya dan terutama bukan cuma jalan pasir mangga disini yang depan mamah jad ya yang lainnya juga yang belum terisolasi itu insyaallah akan di apa namanya diperbaiki akan akan dibaguskan itu di tahun 2001 tapi maksudnya ini bukan dari dana desa ya kan melainkan ada dana dari APBDN ah pokoknya mamah jad ada pokoknya mamah jad dan udah yakin ada karena bapak camat yang nandatangannya sendiri ini ada uang tapi bukan dana desa bukan kayaknya tapi bukan dana desa melainkan ada dan salah satunya desa jaya giri itu kebagian dan salah satunya juga Alhamdulillah kampung ya kampung pasir mangga itu kebagian jadi tunggu saja di tahun depan jalan pasti bagus ya kan mamah jad sudah mempertanyakan ke bapak camat nanti kalau gak terwujud kita akan tanyakan lagi semoga saja bapak camat tidak kapok ya walaupun memang mamah jad pihak mamah jad gak profesional gitu ya maafkan ya jadi ibu-ibu terima kasih yang sudah komentar kepada kolom komentar mamah jad Alhamdulillah jalan kampung pasir mangga itu akan bagus secepatnya di tahun 2001 itu atas adalah dana selain dana desa seperti itu ya seperti itu ya akan ada ini yakin bapak camat sudah sudah meyakinkan kalau udah dipublikasikan berarti emang yakin terima kasih buat ibu-ibu yang sudah ngasih saran suruh bertanya kepada bapak camat jadi intinya jalan pasir mangga akan bagus segera akan kebagian gak cuman jalan desa kampung lain pasir mangga juga yang tertinggal yang tenggelam yang mungkin dilupakan itu akan terwujud ini kata bapak camat tapi ini uang lain dari dana desa ya insyaallah ya semoga semuanya dan insyaallah anak-anak sekolah yang pergi ke ke sisir itu akan cepat siung dan juga para petani itu akan cepat mereka menjual hasil panennya cepat jadi akan membantu ekonomian pokoknya jalan sudah bagus kata bapak camat dan tentang ibu-ibu hamil jadi ibu-ibu dimanapun berada khususnya di kampung pasir mangga ataupun dimanapun berada kalau ibu-ibu ingin melahirkan secara lancar sehat ya bawa saja ke puskesmas tapi selain itu juga bapak-bapak dan keluarga itu harus mempersiapkan uang untuk kebutuhan ibu-ibu melahirkan nanti intinya seperti itu kemarin tapi soal kesehatan insyaallah pihak puskesmas atau pihak pemerintah itu akan meringankan asalkan jalurnya dengan benar maksudnya itu identitas harus benar jadi kita itu sebelum hamil pokoknya siapapun yang pas menikah itu harus punya identitas seperti ktp harus online kakak harus online pokoknya surat-surat itu harus punya jadi di saat ibu-ibu hamil mau melahirkan itu gak susah cari surat-surat jadi karena sekarang itu banyak banget menyalahkan pemerintah tentu saja karena gak ada identitas jadi diwajibkan identitas yang lengkap nantinya kalau sudah lengkap jadi ibu-ibu kalau mau melahirkan di puskesmas ataupun di bidan itu bisa mengajukan ke pemerintah dan dibantu secepatnya jadi identitas yang dinemersatukan wajiblah identitas namanya juga kita melahirkan seperti itu yang menikah jangan buru-buru menikah harus lengkapi identitas harus yang jelas seperti itu intinya pihak rumah sakit eh pihak pemerintah itu akan membantu siapapun yang kesulitan jadi gak bakal dipersulit lah untuk dari sekarang sampai ke depannya seperti itu ya ketiga tentang lansia mama jad itu menyampaikan pesan tetangga mama jad kemarin itu menyampaikan atau mempertanyakan dan menyampaikan lah pesan karena kemarin kan ada pilkada nih ya sedikit pilkada itu kan yang menang itu urutan nomor tiga yaitu yang menjabat sekarang karena itu bagus katanya dan bapak camat pasti menyampaikan lah ya seperti itu dan katanya sebenarnya ya entah nyambung atau enggak ya pertanyaan mama jad ini hanya menyampaikan angan-angan ibu-ibu saja menyampaikan dan mama jad kalau ada bapak camat kesini ataupun siapapun yang kesini kan gitu tolong sampaikan katanya kan sekarang lansia itu memang banyak yang sakit-sakitan sekarang dari dulu juga susah ya kalau mama jad banyak entah itu hanya ingin diperiksa ataupun entah lansia yang sakitnya mendadak karena biasanya kalau lansia sakit itu ngurung gitu hayo dipariksa misalnya ah teboga duit bukan menyalahkan anaknya tapi kadang-kadang anaknya itu enggak enggak apa namanya gak profesional itu bukan menyalahkan anak nih ya kadang-kadang kan orang tua itu sakit itu dipendem aja karena enggak mau merepotkan anaknya tapi kalau memang ada ada apa sih namanya ada anggaran ya mungkin ya ada anggaran dari dari pemerintah pusat khususnya untuk Bapak Bupati yang baru ini semoga apa namanya semoga mendengarkan ocahan mama jad ini ya kan dari rakyat pasimangah dan sekitarnya katanya gini kalau sakit itu jangan dipersulit kalau mau dibawa ke puskesmas langsung aja periksa secara gratis katanya maunya kayak gitu ya impinya orang diperiksa ya udah gratis memang sih kalau ada lansia siapapun yang sakit dibawa ke puskesmas itu kalau diperiksa itu gratis paling pendaftaran 5 ribu gitu tapi kan kalau obat kalau pingin bagus beli sendiri ya tetap maksudnya para lansia itu pingin diperiksa setiap bulan itu rutin jadi yang lansia ini khususnya yang lansia jadi lansia itu pinginnya itu ada dari pemerintah itu arahan untuk diperiksa setiap bulan mau sehat mau sakit lansia itu diperiksa kalau bisa dari kesehatan itu para datang ke rumah pemeriksaan secara rutin maunya kayak gitu maunya kayak gitu secara rutin ya mungkin yang meriksanya itu ada arahan dari pemerintah pusat gitu intinya ya jelasnya jadi intinya lansia yang di pojok-pojok yang dimana-mana itu ingin diperiksa setiap bulan rutin misalnya kalau tanggal 5 kesehatan itu datang ke rumah tanpa embel-embel dari maksudnya itu harus bayar gini enggak maksudnya maunya kayak di negara lain intinya kan kalau di negara lain mah lansia itu diprioritaskan utama harus check up mamaja sendiri kan mengalaminya ya kan mengurus lansia jadi setiap bulan itu harus check up kalau ada penyakitnya diobatin kalau nggak ada dikasih obat penenang atau apa gitu ya kan tapi kan kalau di luar negeri kan punya kendaraan perekonomian rakyat itu bagus jadi kita yang membawa corona sakit tapi karena di kampung keadaan seperti ini itu maunya para dinas kesehatan itu datang ke para lansia maunya kayak gitu lansia itu jadi yang sakit ini tahu oh ibu ini penyakitnya gini ini sehat gitu maunya kayak gitu nah ini dari pesan tetangga mamaja dan udah ditanyakan sama bapak camat kemarin dan katanya insya Allah kedepannya insya Allah kedepannya tapi sekali lagi kita harus berjuang bersama-sama maksudnya gitu jadi harus ngasih solusi kepada pemerintah maksudnya bukan kita mengeluh pingin ini pingin ini ngasih solusi nggak jadi intinya kita harus bekerja sama rakyat juga harus ngasih solusi eh rakyat juga harus ngasih solusi yang terbaik jangan terus mengeluh jadi kalau ada arahan apa dari pemerintah kita ikuti dengan baik dengan aturan seperti lagi sekarang eh suasana lagi covid seperti ini dari arahan dari pemerintah juga kita ikuti arahannya harus pakai masker harus jaga kesehatan jauh dari kerumunan harus selalu cuci tangan ya kan seperti itu kan pemerintah kita harus mengikuti biar tidak penyakit yang sekarang ada itu tidak berkembang jadi ya seperti itu jadi kita harus juga bekerja sama dengan pemerintah pemerintah mengarahkan seperti itu kita harus mengikutinya kan seperti itu jadi saling bekerja sama emang benar nah kurang lebih Bapak Cemat itu seperti itu sebenarnya Bapak Cemat itu banyak banget mengucapkan apa ya namanya pesan-pesan terbaik untuk para ibu-ibu khususnya di channel Mama Jad dan yang lainnya gitu sebenarnya cuman disayangkan enggak kereko ya Allah bayangkan kehilangan video yang Mama Jad anti-antikan dengan orang penting terus hilang kayak kehilangan uang 10 juta yakin ya kan seperti itu nah seperti itu ya Mama Jad itu sesak nafas itu udah mulai lega semoga ibu-ibu paham yang lainnya Mama Jad juga enggak bisa menyalahkan 100% kepada si Bapak Jad karena kemarin pas Mama Jad ngasih HP ke Bapak Jad untuk mereka itu perasaan Mama Jad itu memang enggak enggak mijit rekor nah atau gimana saya enggak tahu yang menjelaskan enggak kerekor Mama Jad bisa menayangkan yang ada saja yang sebelumnya nah seperti itu ya ibu-ibu jadi wawancara Mama Jad itu kemarin hanya tiga pertanyaan kepada Bapak Cemat itu yaitu satu masalah jalan khususnya jalan di Kampung Pasir Mangah dan khususnya di jalan Pasir Mangah dan umumnya untuk jalan yang belum dibangun oleh dana desa nah jadi akan dibangun ya kan di tahun 2001 ini sudah ucap-ucapan dari Bapak Cemat ya seperti itu jadi emang udah jelas kalau enggak jelas nanti kita pagi lagi ke Bapak Cemat insya Allah karena Bapak Cemat yang sangat ramah dia beliau bisa menjawab pertanyaan siapapun bukan Mama Jad seperti itu ya seperti itu kedua tentang ibu bumil emang bumil itu seperti tadi kita setelah menikah makanya menikah itu harus harus apa ya namanya harus jelas ya anak-anak ya harus ya jangan asal nikah wais jangan asal ngandung wais susah nah kita harus berjuang sama-sama jadi kita harus identitas kita harus komplit dari KTP online dari KK online ya seperti itu dari surat dari desa kalau melahirkan harus ada jadi pas kita mau melahirkan itu harus datanglah ke puskesmas atau ke bidan setempat atau kalau mau di rumah kalian hindariin katanya karena menyusahkan untuk kesehatan datang ke rumah jadi intinya jangan takut uang akan mahal kalau tidak ada uang kita melahirkan di rumah saja sampai itu menyulitkan jangan ya jadi kita harus pergi ke puskesmas ya kalau uang yang namanya kita mau punya bayi pasti punya ya tapi kalau banyak yang namanya kita mau melahirkan kan tidak bisa diprediksi jadi harus punya tabungan intinya seperti itu dan kalau memang benar-benar tidak punya insyaallah pihak yang bagaimana mestinya membantu akan membantu yang jelas identitasnya harus ada biar bisa diajukan seperti itu biar mempercepat pengajuan jangan takut ibu-ibu hamil harus tenang jangan takut tidak punya uang tapi kita harus menabung itu wajib seperti itu nomor 2 katanya pemerintah akan selalu membantu rakyatnya yang membutuhkan tapi kita harus bekerja sama maksudnya harus kasih solusi kepada pemerintah dan harus mengikuti arahannya ya jelas dong ketiga tentang lansia tadi ini kan baru menyampaikan keinginan para lansia dimana kalau didatangin para lansia di rumah yang dipojokkan yang dipelosok-pelosok gitu didatangin untuk ngecek kesehatan ngasih obat kayak gitu insyaallah akan tercapai dan insyaallah keinginan ini akan tercapai insyaallah ya kan insyaallah nah sekian saja dari video mama jihad kemarin semoga saja sesek nafas mama jihad belah lega ya nah sekian saja dari mama jihad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh